Oke guys, kita kembali lagi di hobi Yahut Nah guys, anak gue udah tidur nih Gue kayaknya punya waktu spare time nih Buat, liat-liat gue dateng nih Nah, hari ini gue nih, atnya pengen Hunting kada lidah biru nih Ini kada, ini keren banget dan cocok untuk pemula nih guys Oke deh, sebelum anak gue bangun Kita berangkat deh sekarang guys Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys, kita udah nyampe ini di tempatnya Ini nama tokonya Kuma Reptiles nih Nah ini alamatnya dia ada di daerah Tanggerang, Serpong lah Kalian bisa search di Google Kuma Reptiles, nanti langsung keluar alamatnya Kalian tinggal follow di Google Map deh Nah disini nih, harganya ini oke-oke banget Dan lengkap dan lengkap guys, ini kayak ada dragon, iguana, ini ada ball python yang kayak gue pegang nih Ini ball python Dan mereka tuh lengkap, morpnya banyak banget Ini yang kalau gak salah yang banana Dan banyak banget di dalam deh Nah ini juga ada pixie frog nih disini Gede-gede banget nih guys Ini segini belum maximum size nih Kalian kan pernah gue tunjukin waktu itu yang udah gede banget Aprikan gue frog nama lainnya Nah ini ada budget frog juga Eh budget, sama ternyata Pixie juga nih guys Oke Nah sekarang gue disini nih Artinya mau hunting kadar lidah biru nih Atau blue tongue skin Kita lihat deh guys Mas, boleh lihat blue tongue-nya Ini kan mas, siapa? Saya Diki Diki, ini mas Diki nih yang jaga toko di Kuma Reptiles nih Gue lagi pengen more blue tongue skin nih mas Kita ada dua Ada dua? Ada jenisnya, ada dua jenis juga Ada Arsantik sama Almahera Oke, disini ada Arsantik, ada Almahera Jadi ini istilahnya tergantung lokality deh Beda ini juga guys, beda apa namanya Beda bentuk, beda warna gitu Ini kalau ini dia Almahera ya mas ya Dia agak-agak pemerahan gini Iya, tapi ada yang agak mutasi tetap silver sih Silver hitam gitu Contohnya yang kayak tadi gue sempat pegang ya Iya, yang satunya Ini guys, kalau yang dari Almahera Dia bentuknya kayak gini deh, agak merahan Ini dia kadal lidah biru ini Dia penyebarannya dari Maluku, Papua, sampai Australia nih Dan dia berkembang biaknya Ovovivipar Jadi gabungan antara bertelur dengan melahirkan Jadi mereka bertelur Tapi telurnya menetas di dalam perut Jadi pas keluar dari apa Mereka udah bentuk anak Seperti melahirkan Contoh-contoh hewan lainnya Yang Ovovivipar itu ada hiu dan pari Dan masih banyak deh hewan lainnya Salah satunya mereka nih Nah ini yang dari Almahera Dia kemerahan, tapi ada juga yang keabuan Iya, ada yang lebih keabuan Lokaliti sih, mutasi sih biasanya kita gak bisa tentuin ya Kenetik salah ya Ini juga merah tapi dia lebih Merahnya lebih Cantung kayak ini ya, terangnya Tapi sih kayaknya kalau keren-keren ini nih guys Kalau gue suka nih Itu gantung selera sih Ini sama-sama hal merah mas ya Iya Kalau ini memang hal merah Mutasinya yang berubah beda Oh gitu Jadi istilahnya nih Sama-sama hal merah Tapi istilahnya nih kayaknya pigment merahnya lebih tinggi nih Jadi dia lebih kemerah Sedangkan ini dia pigment abu-abunya nih Yang keren nih Ada satu lagi Asantik mas ya Asantik ada Pokoknya lebih tertarik sama ini mas Asantik kan hilang pigment coklat ya dia Iya Asantik tadi gue baca itu guys Ternyata itu reptil yang kekurangan pigment kuning dan pigment merah Jadi dia abu-abunya yang kenceng banget Kalau untuk di Duton Sking ini ya Oh iya keren banget Ini khususnya suka banget sama ini guys Ini berapaan mas kalau yang ini mas? Kalau di kita kita jual kalau yang Asantik ini untuk baby up ini 1 juta Oke Kalau untuk Almahera relatif sih ya sebenernya Kalau kita di Gatuh stok kalau gitu banjir atau enggak ya Betul Kita biasanya juga kalau dewasa 700 sama baby sekitar 300-350 Oke Ini sih kayaknya enak sih pegang yang gede langsung mas Gitu Kalau Asantik ada yang gede mas katanya? Ada Agak depends aja sih dia Jampi ya katanya? Boleh ya Oke kita lihat mas ya Boleh ya? Boleh sudah kan? Ini kita taruh aja ya? Oke Taruh dulu Tempat yang nyarah Masih naksir kayaknya sama ini nih guys Warnanya kayaknya ini banget Wih tadi sekalian promosi nih guys Ini ada aplikasi baru namanya Faunago Ini kalian bisa download nih Ini sejauh ini masih di Android ya mas ya? Gak ada di App Store juga App Store juga ada Nah ini di aplikasi ini kalian bisa nge-track nih Tentang pemeriharaan hewan kalian Sudah dikasih makan belum segala macem Ini menarik banget deh dan masih berkembang terus guys Nanti selanjutnya dia bakal bisa ada jual beli juga Iya kan ya? Bener gak? Iya Ini ada budget vlog juga nih guys Disini lengkap nih Budget vlog ada Ini ada juga ini nih Eggman App Store Brown sama lain kita ada Yang saya suka ada ada fixi Untuk faun-faun makan membuat terra Ini juga banyak ya Ranting-ranting segala macem Coco Pit semua lengkap disini guys Tuh Coco Pitnya Boleh lihat mas yang ini mas? Santik Gila nih gue Ini anteng banget nih guys Gue dari kemarin sebenernya udah nyari Cuman gak nemu yang seanteng ini Ini enak banget dipegang nih Tuh Ini yang Santik nih guys Tuh Ini guys ini yang Santik Ini yang Halmahera Nah ini yang gue bilang kekurangan Pigmen merah dan kuning Jadi dia untuk di hewan ini Abu-abunya kental banget gitu Dan mukanya pun beda Lebih terang Sebenernya gue suka ini sih Cuman dia agak jantik nih guys Iya Tuh Mas Kalau begitu guys Hmm Sakit Gak biasa Biasa main tarbeng guys Kalo digigit sama kadal sih gak ada apa-apa ya Iya Bisa kita cubitannya Iya Biasa main makau segala macem Kalo digigit bisa sampai bolong Ini keren banget sih Ini gue belom ini aja mas Boleh Ini dari kemarin gue cari guys Ini termurah disini nih Dari kemarin gue lihat Harganya kemana-mana gue muter Istilahnya Harganya di atas ini Tapi Fisiknya gak ada yang sesempurnya ini Ini udah anteng Fisiknya lengkap Ini ekornya kayaknya gak bekas putus sih mas ya Enggak Emang kan dia Dia bukan yang tipikal Putus panjang Oh gitu Iya Jadi dia tetep lancip Tapi tidak Sepanjang kayak Adal-adal iguana Atau lain Oh Maribu seperti muter-muter ke gunung sehari Segala macem Banyak sih Cuman ekornya gak Atau kayak ada yang bekas putus Iya Biasanya Di pangkal ekornya ini Agak bengkok gitu Grecel dia Biasanya Karena kan agak sisa dia buat briefnya ya Pastinya lumayan lama Kalo perawatannya susah gak deh Kalo perawatan sih Jadi yang bilang gak terlalu susah Satu dia Makan Gampang Serangga Atau cat food Buahannya juga oke Bisa Lebih gampang lah Terus Segala macem dimakan nih Jadi buah-buahan makan Serangga makan Iya Sayur kan makan gak? Sayur gak kita Biasanya kita Biasanya tuh Buah Sama serangga Oke Sama dog food, cat food juga dia makan Kayaknya kalo dog food sama cat food Lebih cepet gede kayaknya ya Iya Biasanya banyak kan ya Kalo serangga tuh apa mas biasanya? Serangga nya kita biasanya udah sombong Bula gemat Atau jambut Gampang banget tuh guys Ini hemat lagi Keren banget tuh Eh albinonya mas ya? Iya itu Albinonya Iya Kenapa? Imin 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 Iguana aman itu memang lumayan banyak Dari fisik bawaan alam sih banyakan green ya Lebih identik ya Lebihnya masih banyak Yang paling murah green ya? Iya Sejauh ini paling mahal tuh apa itu mas Kalo iguana? Kalo iguana Ada Australia itu Crimson Itu berapa nih serta ya? Babinya? Kurang tidur Masa Thailand Meniptain Thanos Itu masih jeninya 180 juta Sejauh ini masih ya Santik ya Yang paling bagus ya? Kalo iguana Sebenernya masih ya Gak terlalu banyak ya Tapi kalo di luar Bukan mudah Aneh-aneh Aneh Mungkin di sini pengembangnya Itu banyaknya dengan yang lain Betul Ini gak dikembangin ya? Oke deh guys Ini gue udah gak sabar nih Pengen gue bawa nih Pulang kita setting-setting nih guys Oke mas Ini gue bungkus ya mas ya? Siap-siap Siap Oke guys Kita jumpa di rumah ya Oke guys Sekarang kita udah sampai rumah nih ya Sebelum kita setting kandangnya Gue pengen tau nih Ini seberapa aneh sih Berdatang ini sama orang guys Takut gak mereka? Kita coba guys ya Gimana? 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 Bapak, nah? Tunggak tuh masih banyak yang takut guys Belum umum nih nih di kalangan orang nih Jadi kita setting kandangnya deh, oke deh, go Nah guys, ini baru selesai jadi gue setting nih kandang si Brutong nih ya Duh cape juga hari ini jalan-jalan Jakarta Tanggeram demi hunting kadal si Lidah Biru nih guys Nah ini settingannya gue simpel aja dulu guys, ini paling nggak buat sementara gini dulu deh Karena gue belum banyak macem-macemnya Ini arasnya gue kasih paling bawah koran bekas Atasnya gue campur kokoh khas sama kokopit Nah ini ada feeding disk 2 biji, tadi gue beli desainnya juga Satu buat minum, satu buat makanan Untuk makanannya gue kasih pisang dulu deh Karena dia kan tadi kan bisa makan, dia omnivora lah Segala macem, dia buah-buahan makan Serangga makan, cat food juga dia makan Nah ini gue tadi karena gue piara burung, gue banyak pisang Gue kasih pisang dulu deh nih untuk sementara deh Mudah-mudahan dia betah nih Ini gue seneng banget sih, gue dapet karakter yang bagus banget nih guys yang nganteng Yang nggak jampi Tadi gue bekas bergara gue datengin sih ini Apa ada yang satu yang jampi Maksa hantik Sampai kekopek juga tuh Tau kelihatan nggak tuh, manja banget sih gue Oke guys, thank you nih udah 6 menit gue hunting nih si kada lidah biru ya Mudah-mudahan awet disini, umur panjang Oke deh, nantikan video selanjutnya Tonton terus, jangan lupa komen, like, dan subscribe Dan nantikan video selanjutnya di Hobi Yahoo Sampai jumpa